Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Maqasidus Sum karangan Al-Imam al-Iz bin Abdissalam al-Syafi'i yaitu kita pada malam hari ini beranjak ke fasal ke-6 yang berkaitan dengan tikhaf kemudian kedilmawanan Nabi pada saat bulan Ramadhan kemudian pembacaan Al-Quran di bulan Ramadhan jadi disini akan dibahas tentang keutamaan-keutamaan ibadah yang dianjurkan di dalam bulan Ramadhan Allah SWT berfirman Wahai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sucikanlah tempatku yakni ka'bah ya untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang beraktikaf orang yang ruku' dan orang yang sujud kemudian Allah juga berfirman jangan engkau melakukan hubungan ya suami istri sedangkan kalian berada di dalam masjid jadi ini aktikaf di dalam masjid yang dinamakan aktikaf adalah mengunjungi Allah di salah satu rumah dari rumah-rumahnya jadi yang dimaksud disini ya rumah Allah itu adalah masjid dan masjid itu pasti waqaf dan ini berbeda dengan mushollah kalau mushollah tidak harus waqaf yang dimaksud dengan disini adalah masjid jadi tempat yang boleh digunakan untuk aktikaf itu masjid dan masjid itu selalu dan harus statusnya itu sebagai waqaf maka tidak boleh ya mushollah dijadikan tempat untuk aktikaf meskipun statusnya sebagai tanah waqaf jadi mushollah yang waqaf tidak sah untuk aktikaf sedangkan masjid nah itu sah untuk aktikaf dan masjid itu pasti waqaf nah disini ada beberapa perbedaan antara masjid dan mushollah yang pertama masalah aktikaf tadi kalau masjid yang dianjurkan untuk berihtikaf kalau mushollah tidak kemudian disunahkan juga pada saat di masjid itu untuk melakukan sholat tahiyyatul masjid tapi kalau mushollah tidak disunahkan makanya tidak di kita temukan ada namanya tahiyyatul mushollah nah itu tidak ada nah jadi termasuk ya yang ini banyak ya kita temui di sekitar kita pada saat pelaksanaan sholat jumat jadi misal ada seseorang yang terlambat hadir sholat hadir sholat jumat kemudian dia ini datang dan posisinya itu bukan di dalam masjid tapi di luar masjid dia berada di pelataran masjid tapi status tanahnya itu bukan masjid misalkan ya datang terlambat dan khutbah itu sudah menyampaikan khutbah itu sudah menyampaikan khutbahnya maka orang yang datang tersebut tidak boleh melakukan sholat tahiyyatul masjid karena posisinya itu bukan berada di masjid tapi di luar masjid yang perlu diketahui bahwa masjid itu tidak harus berbentuk bangunan jadi meskipun ya dia itu hanya berbentuk tanah ya tidak ada bangunannya itu bisa dianggap masjid ya misalkan ada seorang mengatakan aku jadikan tanah ini sebagai masjid nah meskipun tidak ada bentuk bangunannya tidak ada temboknya pintunya jendelanya tidak ada atapnya nah itu sudah dianggap sebagai masjid maka seseorang ya boleh beritikaf disitu boleh melaksanakan tahiyyatul masjid tidak boleh misalkan ada orang yang junub yang melewati tempat tersebut atau ada orang yang memiliki binatang ternak untuk menggembala di tanah tersebut karena tanahnya statusnya sudah menjadi wakaf ya wakaf masjid oleh karena itu misalkan ada seorang ya tadi yang melaksanakan sholat jumat dan datang terlambat dan posisinya bukan berada di tanah masjid maka haram baginya untuk melaksanakan sholat tahiyyatul masjid karena yang namanya tahiyyatul masjid itu harus berada di tanah masjid nah itu perbedaan antara masjid dan mushollah ya jadi yang pertama masjid itu harus wakaf sedangkan mushollah itu tidak harus wakaf yang kedua di masjid disunahkan untuk melaksanakan ya tikah ya sedangkan di mushollah tidak disunahkan kemudian di masjid disunahkan untuk melaksanakan tahiyyatul masjid sedangkan di mushollah tidak disunahkan untuk melaksanakan tahiyyatul masjid nah jadi semua rumah ya ya ini masjidnya itu adalah rumahnya Allah ya mulai dari masjid al-haram ya masjid al-abso masjid tabawi kemudian masjid-masjid yang lain itu semuanya adalah rumahnya Allah SWT jadi yang dinamakan ya tikah itu ziaratullahi fi betin min buyuti wal-ingkittau ilaihi fihi dan beribadah kepadanya wahakul mazur an yukrima wahakul mazur an yukrima zairatuh dan sudah menjadi hak orang yang diziarahi untuk menghormati orang yang menziarahi dia sebagaimana ketika ada tamu ya tamu datang ke rumahnya seseorang tentunya orang yang mempunyai rumah tersebut memuliakan tamunya ya memberikan jamuan hidangan ya minimal memberikan air ya menawarkan air dengan ekspresi wajah yang tersenyum dan sebagainya apalagi Allah ya yang yang disitu sebagai ya pemilik rumah tersebut ya masjid makanya dikatakan ada di sebuah hadis man akrama zhaifan fahuwa ya'rifuh faka'an nama akrama nabi wa man akrama zhaifan fahuwa la ya'rifuh faka'an nama akramullah barang siapa yang memuliakan tamu ya sedangkan dia mengetahui tamu itu siapa ya misalkan temannya atau siapa yang dia undang maka seakan-akan dia memuliakan Allah menjamu menjamu nabi Muhammad kemudian dan barang siapa yang menjamu tamu sedangkan dia tidak tahu tamu itu siapa faka'an nama akramullah seakan-akan dia memuliakan Allah menjamu Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia menghormati tamunya makanya sudah menjadi haknya orang yang dia diziarahi sang pemilik rumah tersebut untuk memuliakan tamunya tidak berikutnya juga telah datang di dalam sebuah hadis yang sahih bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda mana gada barang siapa yang pergi pergi di pagi hari jadi di dalam bahasa Arab itu ada bahasa-bahasa yang identik yang lebih spesifik jadi kalau pergi itu umum bisa pagi, siang, sore, malam, hari tapi kalau dikatakan misalkan gada maka itu maknanya dia pergi di pagi hari gada yahudu guduan ilal masjid awroha roha itu pergi pada sore hari sampai malam ya sore menjelang malam itu roha atau dia pergi ke masjid dalam keadaan sore maka Allah akan menyiapkan baginya jamuan di surga setiap kali siang atau pagi atau sore nah sama seperti hadis juga kalau seandainya seandainya kalian itu bertawakal dengan sebenar-benar tawakal maka Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki dia pergi dalam di waktu pagi hari dalam keadaan lapar yahudu himason gada disitu kata gada kemudian pulang dalam waktu sore dalam keadaan kenyang ini yang dimaksud dengan gada awroha yang dimaksud dengan nuzulan Allah menyiapkan nuzulan Allah menyiapkan jamuan nanti di surga dan ini merupakan fadilah bagi orang yang suka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan iktikaf atau ibadah-ibadah yang lain dan merupakan hal yang sunnah ketika ada seorang yang beriktikaf pada 10 terakhir bulan ramadhan untuk mencari malam lelatul qadar kemarin sudah disinggung mengenai malam lelatul qadar yang lebih berpotensi untuk menjadi lelatul qadar adalah tanggal yang ganjil kemudian nabi juga memberikan riwayat yaitu tanggal 21 atau tanggal 27 sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan kemarin tapi itu hanya tanda-tanda saja bukan sebuah kepastian tetapi sebagai orang muslim untuk senantiasa mencari dan tidak memilah-milih waktu dan tanggal karena iktikafnya nabi pada 10 terakhir itu merupakan hal yang telah disaksikan oleh sebagian sahabat dan istri-istri nabi ini merupakan hadis takriri nabi tidak mengatakan tetapi hadis tersebut disampaikan oleh para sahabat karena beliau melihat langsung mereka itu melihat nabi melaksanakan hal tersebut jadi hadis itu ada yang berupa ucapan nabi ada juga yang berupa pekerjaan nabi ada juga yang berupa ketetapan nabi takrir yang dimaksud dengan takrir disini bukan sebuah ucapan akan tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh nabi kemudian disaksikan oleh para sahabatnya inna nabi kena ya taqiful ashral awa khir min ramadhan hatta tawafahullah ya sebenarnya nabi itu beriktikaf pada 10 hari terakhir di bulan ramadhan sampai Allah itu mewafatkan beliau jadi berarti ini ada kejadian ini itu terjadi pada tahun-tahun terakhir menjelang kewafatan nabi sekitar tahun 11 hijriah 10 berarti nabi wafat bulan maulid tahun 11 berarti tahun 10 tahun 10 hijriah kemudian para istri-istrinya beriktikaf setelah meninggal nabi Muhammad untuk melanjutkan kebiasaan apa yang selalu dilakukan oleh nabi pada 10 hari terakhir di bulan ramadhan dirawatkan juga dari Sayyidit Aisyah dirawatkan dari Sayyidit Aisyah bahwasannya Rasulullah itu ketika sudah masuk 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam-malam tersebut dan membangunkan keluarganya istri-istrinya dibangunkan untuk diajak ibadah dan bersungguh-sungguh pada malam itu syaddal mi'azhar syaddal mi'azhar itu makna aslinya mengikat sarung jadi sarungnya itu diangkat kemudian diikat diikat seakan-akan akan lari dan ini sebuah kinayah yaitu seperti atau seakan-akan orang yang ingin mengejar sesuatu jadi di dalam 10 terakhir bulan ramadhan itu nabi mencari malam layratul kodan dan memperbanyak ibadah yang diibaratkan dengan syaddal mi'azhar yang mengikat sarungnya itu kuat seperti orang yang akan mau lari itu kan dia akan bersiap diri dengan membetulkan pakaiannya disebutkan juga di riwayat yang lain bahwasannya Rasulullah bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir yang tidak dilakukan selain 10 hari terakhir jadi ketika datang 10 hari terakhir beliau lebih giat daripada hari-hari yang lain perkataan sayyidatun Aisyah syaddal mi'azhar itu mengikat sarungnya kinayatun antarkil istimta bin nisa itu sebuah kinayah bahwasannya nabi itu meninggalkan untuk bersenang-senang dengan istri-istrinya ini yang pertama maknanya wakilah ibaratun anil jiddi fil ibadah wa tashmir fiha menurut pendapat yang lain syaddal mi'azhar itu sebuah ungkapan tentang orang yang bersungguh-sungguh dan semangat dalam beribadah kemudian wujud tahabul iqtar min tilawatul quran disunahkan memperbanyak yang membaca tilawatul quran banyak juga riwayat para salaf menghatamkan al-quran di bulan ramadhan imam syafi'i di siang hari dua kali ya di imam syafi'i dua kali di bulan ramadhan satu hari di siang hari satu hari di malam hari habib abdurman asgaf bin habib muhammad muladawilah yaitu sehari delapan kali hataman empat kali hataman di siang hari empat kali hataman di malam hari ini merupakan ini merupakan sebuah keberkahan waktunya yang mana belum bisa kita dapatkan tapi dengan kita memperbanyak istigoma untuk membaca kita bisa meneru seperti mereka-mereka hataman sehari sekali atau dua kali itu bisa dan itu semua sebab keberkahan waktu kalau misalkan orang jarang membaca al-quran tentunya akan terasa lama tapi kalau hal itu kontinu dilaksanakan maka akan terasa cepat membaca al-quran dan tidak didasa sudah hata disunakan juga untuk memberikan sodakoh tabarro atau apa istilahnya itu sodakoh sodakoh untuk orang yang iktikaf ataupun orang yang tidak iktikaf karena orang fakir itu lemah sebab puasanya untuk melaksanakan syahwat dan soal untuk mencari-cari uang meminta-minta uang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas beliau berkata Nabi Muhammad itu ketika berada di Nabi Muhammad itu termasuk orang yang paling dermawan adalah orang yang paling dermawan bukan termasuk ya orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadhan ketika Jibril itu menemuinya jadi Nabi Jibril itu ketika bulan Ramadhan tiap malam bulan Ramadhan itu menemui Nabi hingga selesai bulan Ramadhan itu sebulan penuh menyodorkan kepada Nabi Al-Quran nah ini disini ada syarahnya dijelaskan bahwa bukan Al-Quran utuh tapi sebagiannya karena Al-Quran itu utuh ya 30 Juz itu pada tahun 10 Hijriah yaitu pada ayat ayat surat Al-Ma'idah Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Wasmam Tu'alikum Ne'amati Waradhi Tulakum Al-Islam Adina jadi Nabi senantiasa didatangi Malika Jibril di bulan Ramadhan untuk menyodorkan kepada beliau Al-Quran untuk dibaca ketika Jibril menemuinya maka Nabi itu orang yang paling dirmawan orang yang paling baik dibanding angin yang berhembus ya ini cepatnya angin itu kan cepat kemudian merata ya jadi Nabi itu diibaratkan kedirmawannya seperti itu ya cepat memberi kemudian merata orang yang diberi yang maksudnya yaitu keumuman anginnya meratanya anginnya kemudian cepatnya anginnya tersebut ya untuk mengenai orang-orang yang ada di sekitarnya kemudian telah datang riwayat bahwasannya Malaikat Jibril itu menyodorkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran setiap bulan Ramadhan itu satu kali ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi di tahun dimana Nabi itu wafat berarti tahun 10 Hijriah Nabi Muhammad wafat tahun 11 di bulan Rabiul Awal maka Malaikat Jibril itu menyodorkannya dua kali ketika mendekati kewafatannya Nabi Muhammad jadi disini mengandung pelajaran bahwasannya di bulan Ramadhan itu dihancurkan beberapa ibadah diantaranya ya tikaf kemudian sifat dermawan dan sifat dermawan itu lebih diancurkan lagi kita berikan kepada keluarga-keluarga kita atau siah al-iyal istilahnya seperti itu jadi kita melapangkan rizki kepada keluarga-keluarga kita terlebih dahulu jadi untuk zaman sekarang istilahnya THR memberikan THR kemudian orang-orang yang di sekitar kita kemudian orang yang lebih membutuhkan kemudian dianjurkan lagi kiraatul Quran karena di bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran pertama kali yaitu Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 Ramadan kemudian dan itu ya jadi etikaf kemudian kedirmawanan sedekah dan sebagainya kemudian membaca Al-Quran jadi itu yang dapat saya sampaikan semoga dapat manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih